hai oke bro kali ini aku mau unboxing sekaligus review apa mounting ini mounting GoPro untuk si GoPro ini GoPro Hero Seven Black terus kemarin sekalian beli mini tripodnya ini nah ini untuk dipegang begitu terus bisa ditaruh juga nantinya kenapa saya beli beli lagi ininya Emang bawaannya kemana bawaannya pecah ini kan bawaan aslinya karena GoPro Hero Seven Black nih dia pecah-pecah di bagian sini nih tuh pecah di bagian situnya tuh di penguncinya kelihatan retek tentukan jadi dia ketika dikunci kayak gini udah nggak kenceng lagi saya beli yang baru merek telesin atau telesin nih bacanya enggak tahu sih cuman kalau bahasa Jawa sih telesin itu artinya bahasahin tapi kalau gini kan dari Cina nah tulisannya Cina semuanya itu aja juga websitenya mit apa telesin.cn itu kan Cina berarti coba kita buka aja ya ini harganya murah sekitar enggak nyampe Rp80.000 70.000 sekian gitu sih sedangkan kalau yang merah GoPro asli kan lebih 300.000 kalau nggak salah itu di dalamnya ada tuh dapet gini ini juga nih dapet ini Hai peti ini hatu dapet ininya tapi itu tulisannya telasin sih tulisannya telasin tapi terus tuh aja ininya orang emang emang yang dibeli ini tapi enggak ada tulisan kayak gini nih tuh kalau yang asli kan ada tulisan black 7 disampingnya nih ini enggak ada nih tuh terus kalau yang asli kan ada tombol ini nih nih dari karet ini bolong wah nih kalau ngidupin rada susah harusnya karena tombolnya masuk ke dalam gitu terus atasnya sama kalau atasnya belakang belakangnya yang ini malah lebih bagus sudah daripada aslinya cuman bahannya beda sih yang yang asli GoPro ini berasa lebih tebel sedangkan ini ini enteng banget plastik banget gitu kasar dengan ini finishing Oke kayak ada lapisan karetnya gitu loh dalamnya kalau dipegang sih berasa beda sih ini kasar banget gitu dalamnya Oh ini juga langsung gini aja gitu kalau yang GoPro masih agak seret diket itu agak keset ini langsung bisa diginiin ini tele-sini sedangkan kalau yang GoPro itu tuh tuh keset Bro membeda sih ada harga ada rupa kalau emang itu kayak sil karet gitu loh karetnya gitu seneng-seneng ini yang ini murni plastik harusnya sih kalau bisa ininya ininya aja yang dicopot ya ini dicopot dikanibal pindah ke yang asli gitu coba kita masukin ke pronya nih kok rasanya ini masuk amat ya ke dalam ya terlalu masuk gitu tapi masuk juga sih ya kenceng juga sih menutup dengan rap tuh tuh rapet 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 nah cuman di tombol powernya nih masuk Oh enggak sih ternyata enggak enggak susah juga masih bisa kok dijangkau dengan telunjuk gitu kalau ininya kan emang bolong dari sananya itu tuh kalau ini kan masuk ke dalam sedangkan kalau ini ada lapisannya di luar tuh lapisannya di luar jadi di dalam itu kayak gini nih tuh kalau yang tadi kan ini kan bolong tuh ini aja pindah sana ya kalau bisa Oke ini framenya udah coba kita Oh iya ini ini kan belum dites pasang di sini ya kenceng kok keren juga sih goprol awin telsin telsin atau telsin enggak ngerti bacanya apa ya kita buka ini nih ini mini tripodnya tulisannya tripod handle kita buka dulu aku juga belum buka sih dari kemarin dapat apa ini dapet kayak gini lagi nih dapet penguncinya lagi oh ini dia nih plastik bro pas banget segenggem gini enak membawanya nih nih dia punya kaki yang bisa dibuka terus nah harusnya sih bisa memanjang sih memanjangnya gimana nih belum tahu caraku ditarik itu aja ternyata lumayan loh kalau buat ngevlog apakah cukup kokoh ininya sih seret banget sih tuh butuh tenaga narinya coba dipasang gopronya enak nih enak asli ini kalau yang merek gopro ininya doang tuh 400.000 kalau nggak salah 100-500.000 sedangkan kalau si merek telasin ini cuman seratusan ribu buset jaraknya beda-beda jauh banget apakah cukup kokoh ketika diberdirikan tetap mantep ternyata wakala kalau bawa ini mah udah nggak perlu bawa tripot yang gede pakai ini juga cukup udah tinggal dilipat bawa jalan lagi wuuh mantep bener panjangin coba uh uh seret banget manjangnya ini udah bisa nih buat selfie nih panjangnya segini diberdirikan jatuh tinggi begini enggak lu kokoh kok mantep lah oke bro buat yang mau beli merek aslinya tapi enggak punya duit ini bisa jadi solusi nih merek kesin ini murah meriah tapi enggak bagus juga sih kualitasnya cuman kan yang penting fungsinya bisa dipakai udah dong oke sekian dan terima kasih semoga bermanfaat bye bye Ethan 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 Welcome awak sport